Saya Rafi Takwa dari SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo Mengikuti Mr. Tin di Surabaya Mewakili Provinsi Jambi Terima kasih Dari Jalan Dewi Sartiga Unit 2000 Bucang Kabupaten Tebo Inilah 95,3 Top FM Favoritnya Keluarga Favoritnya Keluarga Kembali lagi Bagas Arianto di 95,3 Top FM Favoritnya Keluarga Dan Top Man ya Seperti yang sudah tadi saya sampaikan Ke pendengar Radio Top FM Bahwa saat ini kita sudah hadir di studio Radio Top FM Yaitu kita sebut sosok yang akan menjadi wakil Provinsi Jambi ini Yaitu akan masuk ke ajang Mr. Tin Indonesia 2022 Tentu merupakan talenta yang perlu ditiru oleh generasi muda di Kabupaten Tebo Kita bersyukur bahwa nanti di awal November Bintang tamu sore hari ini akan mewakili Provinsi Jambi Nah untuk mengetahui siapa sih sosok yang satu ini Sudah hadir di studio Radio Top FM Langsung saya sampaikan selamat sore Selamat sore Mas Oke saya tanya dulu namanya siapa Walaupun kita tadi sudah bincang-bincang di darat ya Iya Mas Oke kenalkan dulu namanya siapa ini Oke perkenalkan nama saya Raffi Takwa Umur saya 15 tahun Dan saya akan menjadi wakil Provinsi Jambi Pada Mr. Tin Indonesia 2022 di Surabaya Oke baik sekali Nah sebelum nanti kita akan mengupas Mr. Tin Indonesia 2022 yang akan digelar di Surabaya gitu Raffi ya Iya Mas Nah kita biar lebih kenal dengan sosok Raffi Takwa Raffi Takwa ini kalau saya panggil Panggilannya siapa Raffi ya Iya Raffi Mas Raffi ini sekolahnya di mana sih Raffi? Saya bersekolah di SMP Negeri 12 Kabupaten Tebo Baik kelasnya? Kelasnya kelas 9 Mas Oke nah ingin tahu dong siapa sih bapaknya dan siapa ibunya? Bapak saya itu namanya Mustari Dan bekerja di kantor PU Dinas Kabupaten Tebo Baik kalau ibu? Ibu saya Amika Fidi Ritonga Bekerja di Puskesmas Rimbo Ilir Wah iya baik di Kecamatan Rimbo Ilir ya Iya Mas Jadi Raffi Takwa SMP Negeri 12 Tebo itu di Desa Karangdadi Kecamatan Rimbo Ilir Nah kita sebelum menuju ke ajang Mr. Tin Indonesia ini Nah kalau begitu kan tentu ada sebuah persyaratan nih Sebelum menuju ke Mr. Tin Indonesia Iya Mas Tentu apa sih yang menjadi syarat agar bisa menuju ke Mr. Tin Indonesia 2022 Silahkan nih Raffi Untuk syaratnya tentu saja ada banyak ya Mas Pertama-tama kita harus belajar modeling Mas Modeling Modeling Iya Mas Jadi kita perlu cara belajar jalan Mas Belajar jalan Cara belajar jalan yang baik dan benar Betul Karena itu merupakan sebagian dari Mr. Tin itu sendiri Kedua kita juga harus bisa untuk public speaking Atau bicara di depan orang banyak Mas Baik Dan juga kita memerlukan prestasi akademik dan juga non-akademik Iya Di berbagai bagian di sekolah Oke Nah ini saya pernah memantau di pemberitaan bahwa Raffi Takwa ini juga pernah nih Secara prestasi akademik di sekolahnya Ini dalam hal ataupun bidang apa nih Raffi Saya mendapatkan 12 medali Emas, berak dan juga perunggu Di 4 cabang lomba berbeda Mas Itu terdiri dari lomba bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Indonesia Oke dan itu sudah olimpiadenya sudah tingkat nasional ya Iya Mas Sudah tingkat nasional Dan Raffi sudah meraih itu ya Raffi ya Iya Mas Bangga tidak nih? Tentunya bangga Mas Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Selain itu tadi akademik tadi ada bahasa Inggris Ada mapel apa lagi tadi? Matematika Mas Matematika Apalagi yang menjadi prestasi di akademik Kemudian juga mungkin di luar sekolah Apa nih Raffi? Di luar sekolah saya pernah mengikuti pidato bahasa Inggris Mas Pidato bahasa Inggris? Iya Mas Mantap Tingkat apa ini? Di mana? Tingkat nasional Mas Tingkat nasional Waktu itu digelar di mana ini? Di Bogor Mas Di Bogor Iya Mas Meraih? Tidak Mas Tidak ya? Tetapi sudah masuk ke Sudah masuk Sampai ke Bogor Iya Mas Itu pidato bahasa Inggris Iya Mas Boleh dong sedikit atau mungkin beberapa kalimat menurut Raffi ya Biar pendengar Radio Top FM tahu Ini pendengar Radio Top FM mungkin selaku orang tua akan bisa termotivasi Bagaimana harus membina, membimbing putra-putrinya agar berprestasi Kan begitu ya? Iya Mas Tadi bahasa Inggris nih Silahkan Raffi mungkin perkenalkan ya kan? Dengan bahasa Inggris Nah silahkan nih Halo my name is Raffi Takwa And I have followed many competitions in English And I learn English from Bright A English course in Muarabungo Iya And I follow many speech competition Until now I still follow them Oke Ya bagus mantap sekali Oke Nah tadi prestasi di sekolah sudah kemudian tadi ajang keluar ya Artinya keluar itu sampai ke Bogor Kemudian yang lain di modeling sendiri bagaimana nih Raffi untuk kegiatan mungkin lomba-lomba seperti itu Gimana nih Raffi? Kemarin saya beberapa hari lalu saya sudah tampil di TVRI Jambi Di TVRI Jambi? Iya Mas Dalam acara apa di sana? Dalam acara TVRI ke-60 Jambi Lalu untuk Raffi sendiri menampilkan apa ini? Saya menampilkan modeling Mas Modeling Modeling pakaian Iya bagus sekali Nah kalau di kabupaten sendiri nih prestasi di kabupaten Tebo nih ya kan Tentu Raffi ini punya semacam keinginan ataupun sebuah cita-cita ya Dalam artian bagaimana membawa kabupaten Tebo ini ya kan Nanti menuju ke ajang selanjutnya karena selain mewakili profesi Jambi otomatis membawa nama baik kabupaten Tebo Iya Mas Lalu bagaimana nih keinginan-keinginan dari Raffi Taqwa sendiri? Saya berkeinginan agar remaja-remaja di kabupaten Tebo dapat terus berprestasi Baik Baik di bidang prestasi akademik maupun non-akademik Saya ingin membawa nama baik kabupaten Tebo di kancah nasional maupun internasional Iya oke nah sekarang kita menuju ke sebuah ajang yang tentunya ini perlu juga ditiru oleh generasi muda di kabupaten Tebo ya Iya Mas Bahwa Raffi Taqwa ini akan membawa nama Provinsi Jambi yaitu ke ajang Mr. Tin Indonesia 2022 Iya Mas Itu pelaksananya kapan dan dimana nih Raffi biar bercerita karena Raffi tentu sebagai wakil Provinsi Jambi sudah diberi istilahnya mungkin rundown acara Nah silahkan nih Raffi kapan acaranya nih Iya Mas Mr. Tin Indonesia pada tahun 2022 ini akan diselenggarakan di Surabaya Di Surabaya Di Fasa Hotel Baik Pada tanggal 1 hingga 5 November Iya Iya Mas Nah disitu untuk pesertanya ini diikuti oleh perwakilan berapa jumlahnya mungkin? Untuk sekarang 32 Provinsi Mas 30? Iya 32 Provinsi 32? Iya 32 orang 32 Provinsi Baik Baik dan itu nanti akan tampil di Surabaya itu ya Iya Mas Baik Nah ini kalau saya melihat ya sebuah mungkin kita sebut visi dan misi dari kegiatan itu ya Ternyata ini bahwa di antara misi kegiatan Mr. Tin Indonesia 2022 ini adalah menghimpun generasi muda aktif gitu ya Iya Mas Dari seluruh wilayah di Indonesia Iya Mas Nah kalau saya mau tanya nih Raffi Takwas sendiri apakah sudah menjadi generasi muda yang aktif? Bagaimana nih? Mungkin aktifnya di bidang apa gitu? Raffi silahkan Saya aktif di berbagai bidang di sekolah ya Mas Saya mengikuti organisasi OSIS dan berbagai kegiatan kepermukaan Mas Iya Untuk di luar sekolah Untuk sekarang saya akan mencoba untuk aktif di luar sekolah Tapi untuk sekarang belum Tapi akan Akan ya? Iya Mas Oke oke Nah kemudian juga tentu dituntut sebagai katakanlah wakil ya wakil dari Provinsi Jambi ini juga tentu mempersiapkan ya kan? Iya Mas Sekiranya sesuatunya yang nanti akan menjadi kriteria di ajang itu Lalu bagaimana nih persiapan dari Raffi Takwas sendiri gitu Raffi? Persiapan saya tentu saja banyak ya Mas Iya Persiapan saya mulai dari belajar jalan Agar bisa menjadi model yang bagus Karena diperlukan diperlukan model yang bagus Jadi tidak hanya public speaking dan juga cara bersosialisasi yang tinggi tetapi juga perlu Anggun dalam menjadi Misertin Indonesia 2020 tersebut Jadi saya menghadiri beberapa kegiatan sosial di Kabupaten Tebu agar bisa menjadi contoh dan teladan di Kabupaten Tebu Iya dan beberapa hari ini juga saya pantau nih kegiatan Raffi sendiri Apa yang sudah dilakukan nih? Ini kan barusan di Kabupaten Tebu ada acara yang kaitannya dengan budaya Bagaimana nih Raffi? Baru-baru saja hari ini sekitar beberapa jam lalu saya menghadiri pekan kebudayaan daerah di Kabupaten Tebu Yang disarankan pada jam 9 pagi Dihadiri oleh sekretaris daerah Kabupaten Tebu Iya Oke jadi tadi sempat mengikuti juga ya Iya Mas Karena memang bahwa peserta Mr. Teen Indonesia 2022 ini adalah generasi muda yang aktif begitu ya Iya Mas Kemudian juga tadi disampaikan oleh Raffi ini Tadi kan prestasinya sudah banyak di sekolah Kemudian juga untuk persiapannya tadi harus bisa Maaf istilahnya modeling Modeling, public speaking Public speaking Lalu siapa yang mengajari gitu selama ini nih Raffi? Yang selama ini mengajari adalah Rainbow Modeling Jambi Mas Oh iya oke Cabang dari Jambi Baik Ya ada di Kabupaten Tebu dia mengajari saya berbagai hal tentang modeling Mas Baik Ya dan itu sudah dilakukan Raffi? Sudah ya? Sudah ya Mas Oke mantap sekali ya Mudah-mudahan tentu masyarakat Kabupaten Tebu dan juga Provinsi Jambi akan mendukung Raffi Takwa ini ya Yang akan mengikuti di ajang Mr. Teen Indonesia 2022 di Surabaya Oke Raffi Takwa kita akan break sebentar saja ya Untuk kita bincang-bincang lagi ya mengupas bagaimana motivasi dari Raffi Takwa Yang kalau tadi Raffi Takwa bilang adalah usianya 15 tahun ya Sudah banyak prestasi di bidang akademik Nah oke Saya Bagas nanti akan kembali lagi bersama Raffi Takwa untuk bincang-bincang ya Mengupas ya keseharian juga dan motivasi dari Raffi Takwa sendiri selepas yang berikut ini Masih bersama saya Bagas Arianto dan juga masih bersama bintang tamu yang sore hari ini sudah hadir di studio Radio Top FM Yaitu Raffi Takwa Ini adalah pelajar dari SMP Negeri 12 Tebu kelas 9 ya Raffi ya Iya Mas Dan tentunya akan mengikuti sebuah ajang yang bergensi yaitu ajang Mr. Teen Indonesia 2022 Oke Raffi ini kembali nih Di ajang itu di ajang Mr. Teen Indonesia 2022 Apa sih mungkin yang akan dinilai oleh juri yang akan menilai di ajang itu Apa saja nih Raffi silahkan Ada beberapa banyak hal ya Mas yang dinilai pada hari H di Surabaya itu Mas Jadi dari pakaian dinilai Mas Dari pakaian Dari cara berbicara Cara dia bersosialisasi dengan orang baru Mas Dan juga cara dia Belajar Mas Belajar ya Belajar Oke Nah tadi tentang berpakaian Kemudian Raffi Takwa sendiri yang mewakili Provinsi Jambi nih Apakah juga budaya-budaya Jambi, pakaian adat Jambi ini akan dibawa ke ajang Mr. Teen Indonesia itu Raffi? Iya akan dibawa Mas Akan diperkenalkan Akan diperkenalkan ya Oke jadi nanti Raffi sempat mungkin ada sesi memakai pakaian adat Dari provinsi masing-masing Raffi sendiri nanti akan memakai pakaian adat Provinsi Jambi Oke Nah Raffi Nah terus selain tadi bagaimana berjalan atau apa selainnya modelingnya Kemudian ada yang kriteria ataupun juga yang akan dinilai lagi selain itu Apa lagi yang akan dinilai oleh Dewan Juri nih Raffi? Sebelum hari H di Surabaya Mas Baik Itu banyak dinilai pada Akan dilakukan Zoom Meeting Mas Zoom Meeting Zoom Meeting Jadi Zoom Meeting itu akan dihadiri beberapa acara Seperti kedutaan dari Amerika akan memberikan cara agar bisa mendapatkan beasiswa di Amerika Ada juga kedutaan dari Australia Dan berbagai organisasi lainnya Nah itu nanti dinilai cara berbicaranya Cara bersosialisasinya di Zoom Meeting tersebut Terus nanti dipantau sosial medianya Apakah melakukan banyak melakukan kegiatan positif di daerahnya masing-masing Seperti itu Iya Kemudian untuk yang lain ada Ataupun ada kita sebut kriteria apalagi yang nanti akan menjadi penilian oleh Dewan Juri Sepertinya itu aja Di hari berikutnya mungkin kegiatan selanjutnya Kan disitu ada maaf masa karantina ya Iya mas Gimana nih rencananya Bagaimana nih Raffi Pada masa karantina itu Iya Pada November mas Pada November Iya mas Nanti banyak hal yang akan dilakukan di hotel tersebut Oke Dari peragaan baju Iya Nanti ada sisi tanya jawab antara juri dan pesertanya Baik Dan berbagai lainnya mas Oke Nah sekarang nih Raffi Tafas sendiri untuk memberikan motivasi kepada teman-teman pelajar gitu ya Iya Di kabupaten Tebor ini Bagaimana nih Raffi Kepada mereka itu harus apa nih Silahkan nih Raffi Mereka harus berprestasi Berprestasi Mau belajar Mau belajar Iya Jangan iri terhadap yang lain Yang sukses mas Baik Jadi mereka itu tidak boleh menjudge orang lain yang sukses Jika mereka bisa sukses kenapa kita tidak mas Iya Gitu Baik Ya dan kepada orang tua ini pendengar radio top FM juga demikian Tentu bisa memberikan bimbingan kemudian juga memberikan edukasi kepada putra-putrinya begitu ya Iya Raffi ya Oke Nah kalau di Raffi sendiri nih Bagaimana untuk persiapan menuju ke hari H acara ajang Mr. Teen Indonesia 2022 Apa yang saat ini sedang terus dipersiapkan oleh Raffi Takwa Saya sedang mempersiapkan cara agar bisa berbicara di depan orang banyak secara lancar mas Secara percaya diri ya Iya Dan itu saya masih mempelajari cara menjadi model yang benar mas Iya Dan menghadiri berbagai kegiatan sosial mas Baik Iya Oke Nah sekarang nih kita menuju ke akhir obrolan ini di radio top FM ya Raffi ya Iya mas Kalau ingin tahu nih biar teman-teman seusia Raffi ini termotivasi dengan prestasi dari Raffi Kalau Raffi sendiri itu ada mungkin cita-cita Nah ada nih Raffi cita-cita menjadi apa nih Raffi Cita-cita utama saya itu menjadi seorang pengusaha sukses Seorang pengusaha sukses Amin 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 Baik Oke 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 dan Raffi silahkan bisa mungkin harapannya ya Iya Harapan dan juga permintaan Raffi Takwa kepada masyarakat Kabupaten Tebu dan juga Provinsi Jambini Silahkan nih sebelum ini persiapan menuju ke Surabaya silahkan Harapan saya agar ketika saya dimisertin setelah dimisertin saya bisa menjadi teladan Menjadi contoh Baik Bagi remaja-remaja di Kabupaten Tebu dan Provinsi Jambi Baik Dan saya ingin membawa nama baik Kabupaten Tebu ke kancah nasional Baik Di mesertin Surabaya Permintaan saya tidak terlalu banyak bagi Kabupaten Tebu dan Provinsi Jambi Hanya saya ingin remaja-remaja di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebu Untuk banyak berprestasi di kancah nasional dan internasional Agar Kabupaten Tebu menjadi terkenal di dunia dan di Indonesia Oke Dan Raffi sendiri tetap akan membawa mungkin budaya, kesenian, Tebu dan Provinsi Jambi begitu? Tentu saja mas Oke Mudah-mudahan persiapan Raffi Takwa membawa budaya, membawa mungkin istilahnya apa ya Ini Provinsi Jambi loh Nah kan seperti itu kan Ini bisa ke Surabaya Sehingga perwakilan-perwakilan dari Provinsi yang ada di Indonesia ini tahu Oh ternyata Provinsi Jambi begini Oh ini pakaian adatnya dan sebagainya begitu Raffi ya Iya Oke Mantap sekali Oke Dan Raffi silahkan mungkin mengajak kepada masyarakat Kabupaten Tebu dan juga Provinsi Jambi Karena sore hari ini ini juga sedang di pendengar radio Bisa menyaksikan untuk secara live-nya itu di DVS Shoting ya Begitu ya Ini ada Bapak Sutera Daerah kita Pak Yudi Hanto selamat sore Nah Bisa menyaksikan di DVS Shoting dan juga tentu di Youtube-nya Nah sekarang Raffi bisa mengucapkan permintaan, permohonan Ataupun juga harapannya kepada masyarakat Kabupaten Tebu dan Provinsi Jambi Silahkan Oke baik Saya Raffi Takwa Perwakilan Jambi pada Mr. Teen 2022 di Surabaya Saya ingin meminta dukungan dan harapan agar bisa sukses di Mr. Teen Surabaya Agar bisa mendapat juara satu Wah tepuk tangan dulu dong Oke mantap sekali Raffi Takwa Insya Allah kita akan ya menuju ke sana Kita selalu mengajak kepada pendengar radio Dan juga tentunya harapannya Raffi Takwa akan sukses mengikuti acara Ataupun ajang Mr. Teen Indonesia 2022 di Surabaya Begitu ya Ada yang terakhir yang mungkin disampaikan kepada orang tua nih ya kan Karena ibu juga saat saya lihat mendukung sekali Bapak juga mendukung sekali Nah silahkan diucapkan kepada Bapak kepada Ibu Karena doa orang tua ini insya Allah akan memberikan motivasi besar kepada putranya ya kan Sekarang ketika lomba akan timbul kepercayaan diri insya Allah bisa berhasil Berhasil betul silahkan nih mungkin harapan doa kepada orang tua silahkan Terima kasih kepada Bapak dan Mama yang setelah mendukung saya dari kecil hingga sekarang Yang telah memberi saya banyak pelajaran dan semoga saya bisa berhasil di mesra tadi ini Doakan saya Oke baik terima kasih Ya dan pendengar Radio Top FM Terima kasih ini selama sore Karena waktu yang sudah cukup ya kita bincang-bincang Raffi Insya Allah kita akan kembali lagi untuk bincang-bincang lewat Radio Top FM bersama Raffi Takwa Mudah-mudahan nanti ketika sudah mengikuti lomba bisa kabar-kabar ke saya Iya mas Ya kan untuk kembali bincang-bincang di Studio Radio Top FM Ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat Raffi Takwa Terima kasih mas Yang sudah datang ke studio diantar sama Bapak siapa? Bapak Mustari Oke dan Ibu? Amika Oke terima kasih sudah datang ke Studio Radio Top FM Dan akhirnya saya Bagas Arianto bersama Raffi Takwa Ini merupakan kita sebut adalah wakil dari Provinsi Jambi Yang akan mengikuti ajang Mr. Tin Indonesia 2022 di Surabaya Tanggal 1 sampai 5 November 2022 Semudah-mudahan berhasil Karena selain wakil Jambi otomatis kita bangga Raffi Takwa ini dari Kabupaten Tebu Iya mas Tepatnya dari Karangdadi kecamatan Rimboilir Iya mas Oke terima kasih Raffi Takwa Terima kasih mas Oke selamat sore Selamat sore mas Baik terima kasih banyak Saya Bagas Arianto sekaligus juga bersama Raffi Takwa Bersama kru dari DVS Shotting sore hari ini Dan juga teman-teman Ya ada Bung Deni Kumbara Juga ada Bung Sarwoto Selamat sore terima kasih banyak Ya Sudah datang ke Studio Melihat langsung Untuk Raffi Takwa Bincang-bincang Di Studio Radio Top FM Baik selamat sore Saya Bagas Arianto Terima kasih Dan nanti akan saya lanjutkan lagi acara selanjutnya Tetap di 95,3 Top FM Favoritnya Keluarga Terima kasih telah menonton